Sudah ada simbol ya, oke sudah merah Baik, selamat siang Bagi ibu dan bapak yang terjerumus untuk nonton ini Saya sudah lama membuat segmen kata siapa gitu Jadi misalnya, apa kata si Anu gitu Jadi segmennya itu, apa kata si Anu Jadi hari ini setelah gear waktu cukup lama Hiatus, saya mencoba mulai lagi Nah di ujung layar yang lain Itu ada Mbak Alvita Selamat siang Mbak Alvita Halo selamat siang Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah Sudah Berkenan ya Ikut ngobrol sebentar disini Walaupun awalnya Tujuannya kan bukan itu ya Tujuannya Jadi ceritanya Jadi ceritanya begini Singkat cerita Grup survei dan kadaster Itu di kampus saya Itu mengadakan kegiatan pengambilan masyarakat Dan Mbak Alvita ini Mengirimkan draft artikel Memang saya kebetulan Agak beda dengan dosen yang lain Yang saya kumpulkan itu tulisan-tulisan yang seperti ini Dan Mbak Alvita adalah salah satu dari tidak banyak yang merespon Jadi terima kasih Sebelumnya perkenalkan saya Alvita Puspandayani Saya dosen di teknik geodesi dan geomatika KK surveying dan kadaster Di bawah Di bawah Petunjuk dari Ibu Profesor Hendriati Ningsih Yang kebetulan adalah profesor perempuan pertama di geodesi Jadi saya juga banyak mendapat didikan dari beliau Seperti itu Pak Selain mengajar Saya Terkait dengan beberapa penelitian Dan pengabdian masyarakat Sebetulnya saya Banyak terlibat dengan topik Land economics Dan land value sebetulnya Seperti itu Pak Kalau riwayat sekolahnya Mbak S2 nya bisa dijelaskan Dan S3 ya sudah S3 ya Iya Saya S1 S2 nya itu di ITB Kemudian saya sempat bekerja dulu Pak Sekitar 5 tahun di dunia pertambangan Sampai kemudian kembali lagi ke kampus Menjadi asisten akademik di KK surveying kadaster Terus kuliah S3 jadinya di ITB juga Dan Alhamdulillah kemarin baru lulus Pak Ceritanya Baru jadi dokter nih S2 S3 itu di ITB ya? Iya Iya Itu nasibnya sama dengan saya Saya tidak Bilang itu dalam konteks yang jelek bukan Cuman Memang sampai hari ini Bagi rekan-rekan kita yang jadi dosen itu Kebanyakan sekolah di dalam negeri Saya tidak bilang harus di ITB ya Tapi di dalam negeri Itu bukan pilihan pertama biasanya Jadi kalau ada yang seperti Anda Seperti saya itu ya Anomali Jadi Oke jadi Sudah dijelaskan tadi Apa namanya riwayat singkat lah dari mahal Baik nah sekarang Saya itu ya Saya itu kan orangnya Sulit ingat Gampang lupa Nah saya itu Kalau baca survei kadaster gitu ya Ingatnya cuman 2 hari gitu Terus lagi gitu ya Nah karena ada juga banyak Anak-anak S1 Ya calon S1 ya yang anak SMA yang Saya begitu Anak-anaknya rekan-rekan saya gitu ya Udah pada besar mau kuliah Itu nanya Om itu Geologi itu katanya satu fakultas dengan geodesi Nah geodesi itu Apa yang dilakukan? Karena mereka sendiri sudah googling Ada yang namanya survei kadaster Nah itu Gitu bisa dijelaskan Mbak Ya Sebetulnya kakak Kelompok keahlian surveying dan kadaster Itu adalah Salah satu bagian dari Program studi teknik judisi dan geomatika Kalau kami sebetulnya Dari surveying dan kadaster Sebetulnya memang ada dua bagian besar Pak Surveyingnya dan kadasternya Kalau surveying itu sebenarnya lebih fokusnya ke sederhananya ya Pak Mungkin saya tidak akan memberi sesuatu yang terlalu rumit Kalau surveying itu lebih ke pemataan Tapi kita memang pemataannya lebih ke struktur Rekayasa Kemudian Monitoring dan modeling Bangunan Jembatan Dan lain sebagainya gitu Untuk surveying Jadi Mbak Alpita bilang struktur Dan rekayasa itu maksudnya bangunan Iya Jadi kita ada Salah satu bagian dari surveying Ada surveying rekayasa Pak Jadi Kami seperti Untuk pemataan deformasi Ini Yang terjadi Di jembatan misalnya Di jembatan layang Dan lain sebagainya Pengamatan Rekayasa ya Lebih ke engineering Infrastruktur Jadi Bangunan ya Hasil rekayasa manusia gitu ya Betul Hasil rekayasa manusia Nah Yang menarik sebetulnya adalah Kadaster Menurut saya pribadi Karena saya memang bagiannya kadaster ya Pak Kenapa Karena kadaster ini lebih Seperti social science Dia itu sebetulnya Jadi Kenapa social science menurut saya itu menarik Karena Seperti Satu usaha untuk Men-simplify things gitu Supaya Tidak terlalu rumit gitu Supaya lebih dekat ke dalam kehidupan Dan lebih mudah dimengerti Seperti itu Implementasi dan lain sebagainya Apalagi kan kalau kadaster itu Sederhananya Pertanahan Jadi Pertanahan Maka pada saat Terkait dengan tanah Kita akan langsung mengingat bahwa tanah sebagai Satu objek yang Terkait dengan hajat hidup orang banyak Oke Sehingga pada saat terkait dengan hajat hidup orang banyak Kita membutuhkan suatu pengaturan Terkait dengan penguasaan Kemudian Pemanfaatan Bahkan penilaian Begitu Nah itu juga yang mendorong Sekolah saya Yang terakhir Yang S3 itu Kenapa lebih ke land economics Karena Saya sebagai milenial Pak Ya kita ya Tentunya sempat mendengar Statement Sekitar tahun 2000an Gitu 2010an Bahwa milenial itu tidak akan bisa beli rumah sendiri Katanya Ya kan Nah itu kan sesuatu yang Gak bisa beli rumah Gak bisa punya tanah gitu Padahal Itu adalah sesuatu yang sangat mendasar Yang dibutuhkan gitu Terus kalau misalnya sampai kita tidak punya akses terhadap Tanah Terus siapa dong yang punya akses Terus Siapa yang kemudian mengatur terkait itu Siapa yang sebenarnya menguasai market tanah di Indonesia dan lain sebagainya Seperti itu Pak Oke Jadi Survei saya tidak terlalu salah Ketika menjelaskan yang survei Kalau yang kadaster itu terkait dengan pertanahan Betul Nah Berarti Bagaimana dari Arti kata kadaster yang mengandung kata tanah Artinya Bahasa apa Kadaster sendiri itu sebetulnya pencatatan Pak Jadi Tapi Kadang-kadang kita kalau mendengar kadaster pencatatan administrasi itu Saya khawatir terjadi penyempitan makna gitu Padahal sebetulnya itu sesuatu yang sangat besar pada saat kita mencatat sesuatu yang terkait dengan tanah Maka kita mencatat haknya seperti apa Kedudukannya secara legal seperti apa Kemudian itu adalah hak milik yang tidak bisa diganggu-gugat ya Terutama kalau misalnya di Indonesia Segala sesuatunya sebetulnya terkait tanah masih abu-abu Makanya banyak sekali konflik sengketa dan lain sebagainya Gitu Jadi Karena saya khawatir kalau misalnya kadaster itu sebetulnya pencatatan Takutnya ada penyempitan arti dan lain sebagainya Sehingga Saya lebih comfort menyebutkan bahwa kadaster itu adalah pertanahan yang terkait dengan penguasaan Pemanfaatan dan batasan-batasan gitu dari kepemilikan atas tanah seperti itu Pak Jadi survei pemetaan kadaster itu tanah dan proses pencatatannya kurang lebih ya Oke Kalau tadi saya resumikan lagi yang surveying itu lebih banyak berkaitan dengan ilmu engineeringnya Yang tipahnya kuantitatif ya Ya betul Lagi kadaster itu ada aspek engineeringnya tapi juga tidak kalah besar porsinya adalah aspek social science Oke terima kasih Nah sekarang artinya apa? Artinya sebagian kaki geodesi itu kalau di bidang Mbak Alvita itu ada di masyarakat ya lebih dekat ke masyarakat Nah itu diwujudkan dengan kegiatan pengampian masyarakat Gitu ya kurang lebih Nah yang kemarin dikirimkan ke saya itu bisa diceritakan sedikit di daerah mana Terus kemudian atas biaya siapa dan idenya apa gitu Mbak? Kalau yang kemarin itu sebetulnya itu kegiatan pengabdian masyarakat dari ITB pada saat terjadi gempa di Lombok akhir tahun 2018 ya Kalau tidak salah Nah kegiatan tersebut sebetulnya sepanjang tahun 2019 Dan terkait dengan awalnya rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah pasca gempa awalnya Tapi kemudian setelah kami kesana kami dan tim ya disitu dari kakak surveying dan kadaster juga dari pusat studi agraria ITB Pada saat kami kesana kondisinya kan memang sudah ibaratnya sudah rusak semua ya sudah rata gitu Pada saat itu kami melihat semacam ada peluang untuk bagaimana kalau kita membangun ulang saja gitu Membangun satu wilayah yang memang benar-benar kita perhitungkan semuanya dari segi evakuasi untuk mitigasi bencana di lain waktu Untuk meningkatkan nilai dari tanahnya dan lain sebagainya Nah kemudian akhirnya proyek yang ditawarkan itu jadinya konsolidasi tanah Pada saat itu kita juga didukung oleh Badan Pertanahan Nasional langsung Nah konsolidasi tanah disini agak unik ya Pak Erwin Kenapa unik? Karena konsolidasi tanah Maksudnya ini penurunan atau konsolidasi itu menggabungkan beberapa data atau bagaimana maksudnya konsolidasi? Nah konsolidasi tanah disini itu sebetulnya sederhananya kita membuat suatu negosiasi Untuk mengoptimalkan satu kondisi yang ada Yang sangat terkait dengan peran serta masyarakat Kenapa? Karena masyarakat harus mau memberikan tanahnya Jadi ada satu kan kita biasa mendengar istilah pembebasan tanah ya Pak Kalau pembebasan tanah itu kan ibaratnya tanahnya dibebaskan dibeli oleh swasta ataupun oleh pemerintah dan lain sebagainya Tapi kalau konsolidasi tanah itu kita ajak masyarakatnya Jadi ada partisipasi masyarakat Jadi kita sampaikan kepada masyarakat bahwa Ibu, bapak kami akan bangun kembali desa Ibu dan bapak tapi tentunya kami akan membuat satu perencanaan yang lebih baik Terkait dengan evakuasi, mitigasi, bahkan saluran air dan lain sebagainya gitu Kenapa ini menjadi tricky? Karena ini terjadi di lokasi pasca bencana Mereka baru saja kehilangan tanahnya Bahkan juga mereka ada yang kehilangan anggota keluarga gitu Tiba-tiba kami datang meminta partisipasi mereka untuk bersedia memberikan sebagian tanahnya Begitu Itu sesuatu yang sangat berat sekali ya untuk dimulai gitu Kami melalui satu proses yang sangat panjang untuk bisa masuk ke masyarakat Nah sampai akhirnya kami menemukan celah dengan etnografi itu Pak Sebetulnya kami melakukan pendekatan dengan kearifan lokal Mendekati pemuka agama Mendekati pemimpin adat gitu Kita lihat sebetulnya mereka itu masyarakat yang seperti apa gitu Pasti semua ada semacam apa ya Karakter-karakter yang hanya ada di daerah itu gitu Sebetulnya karakter mereka seperti apa sih Dari sana kita dekati mereka gitu Seperti itu Pak Jadi konsolidasi itu Karena kalau di geologi yang disebut konsolidasi tanah Itu proses tanah itu karena apa Tersusun atas putir-putir tanah Kemudian dia mencari keseimbangan baru Jadi yang tadinya Kemudian menjadi mampat gitu Jadi konsolidasi tanah Oke Mungkin kata kuncinya itu ya Pak ya Mencari keseimbangan baru ya Jadi ini juga kita kan mencari keseimbangan baru Tapi dengan pembagian tanah ini gitu Dengan partisipasi masyarakat Oke Bayang saya Kebayang Jadi intinya Masyarakat itu kan Pastinya tahu Batas tanah mereka Ya kan Nah masalahnya dengan adanya pengelolaan yang baru Karena semuanya sudah rata Maka mereka harus dengan sadar Menyerahkan Untuk kemudian Diatur ulang Tentukan Dengan perhitungan tertentu Agar tidak merubikan ya Intinya kan itu ya Nah itu sampai selesai atau Karena kita juga Sama-sama tahu Bahwa kadang-kadang Proses pendanaan Dan lain-lain Itu kan kadang-kadang Gak bisa multi years Tapi itu sampai selesai Kemarin Terakhir itu Kami sampai Memberikan Peta Peta desain Rancangan Dari kami Yang kami serahkannya Langsung ke Kepala BPN Di Lombok Pada saat itu Jadi Kami serahkan Kepala BPN Dari Lombok Kemudian Jadi ada Semacam Karena ini kan Memperlukan biaya yang sangat besar ya Pak ya Biaya yang sangat besar Kemudian Bukan hanya Kita kan membangun ulang gitu ya Jadi Kita minta bantuan dari BPN Kemudian juga ada Banyak sekali Dana-dana Dari Dana-dana sosial Dari NGO NGO Dan lain sebagainya Kemudian juga dari Pemerintah Indonesia Tentunya Tapi Kalau saya tidak salah Sampai terakhir itu Baru satu desa Yang memang betul-betul Kemudian Dikonsolidasi ulang gitu Dengan desain tersebut gitu Seperti itu sih Pak Oke jadi Sebelumnya Kami berikan Desain untuk berapa Dusun gitu Tapi hanya satu Yang kemudian berhasil Oke bagi yang tidak Tidak tahu ya Termasuk saya Lombok itu kan satu pulau Ya kan Nah lingkup yang kemarin Dikerjakan itu Apakah Seluruh pulau Atau bagian tertentu Saja kabupaten Tertentu Atau apa Oh iya Kemarin itu sebetulnya Kebupatennya Betul Pak Sebetulnya kemarin itu Ada banyak sekali Bagian Kita Mendapat bagian Satu desa Desa Medana Desa Medana itu Desa yang Salah satu desa Yang memiliki Yang mendapat kerusakan Yang sangat besar Yang Benar-benar Hancur gitu Yang betul-betul Kita lihat dari tingkat Kerusakannya Kerusakan bangunan Terus juga Korban Jiwa Dan lain sebagainya Dan yang lain Yang Kenapa kita memilih Juga desa Medana Itu adalah Karena Desa itu sebetulnya Desa pariwisata Pak Jadi Pada saat Terjadi bencana Mereka Bisa dibilang lumpuh ya Tidak ada Pencarian Beberapanya memang Banyak yang berkebun Masih banyak berkebun Bertani dan lain sebagainya Tapi Ada banyak yang di daerah Pesisir itu Benar-benar daerah Mereka punya BNB-BNB Gitu loh Pak Kemarin kan sebetulnya Sebelum Awal tahun 2017 2016 2016 itu rasanya Sedang banyak-banyaknya Lombok itu sedang Mendapat banyak perhatian Selain Bali Waktu itu Seperti itu sih Pak Jadi lingkungnya dusun ya Memang luas Tapi kalau misalnya Itu kemudian Dilanjutkan Mudah-mudahan Itu kan bisa jadi Contoh ya Iya Jadi Daerah yang memang Tidak beruntung Karena-kena Apa Bencana Dan akhirnya semuanya rata Memang diperlukan Satu upaya Agar Kota berikutnya Yang kemudian dibangun Atau wilayah Berikutnya yang kemudian dibangun Ulang Itu tidak mengulang Kesalahan yang sama Kurang lebih ya Oke Ya ya Kebayang saya Nah itu kenapa Kirudesi Itu setidaknya bagian kadaster ini Perlu Ini apa Punya Interaksi dengan ilmu sosial Nah ini Kalau Saya Mau nanya Satuatu yang saya memang lupa Dan Saya Kurang awas ya Tidak memperhatikan Tapi ada kurikulum Yang berkaitan Kuliah-kuliah yang berkaitan Dengan sosial science Itu di kuliah geodesi Kalau di geodesi Ada yang paling dekat Itu Kita ada sistem kadaster Pak Nah di sistem kadaster Itu mata kuliah 4 SKS Di tingkat akhir Itu Mahasiswanya Benar-benar Diperkenalkan ya Dengan Kadaster Kemudian Sebetulnya Seperti apa sih Hubungan manusia Dengan tanahnya gitu Ibaratnya seperti itu Bahwa itu sesuatu yang Sangat secret ya Kalau Tidak bisa diukur Dengan kuantitatif Saja gitu Banyak sekali Aspek yang kita pelajari Di dalamnya Kearifan lokal Kemudian juga Humaniora Dan lain sebagainya Seperti itu Pak Tapi bahkan Silahkan Maaf Iya Mereka juga belajar tentang undang-undang Pak Tentunya ya Undang-undang Legalnya seperti apa ya Karena kalau tanah Pasti Legalnya ya Kadaster legalnya Seperti apa juga diperkenalkan Selain land economics Dan land use Seperti itu Tapi artinya Kalau saya boleh Simpulkan Berarti kuliah yang Yang memang Mengenalkan metode Riset kualitatif Belum ada Memangnya Riset kualitatif Iya Belum ada Betul Rasanya Kita ada Mata kuliah Metodologi penelitian Tapi kemudian Cuma diperkenalkan Bukan cuman ya Tapi kebanyakan mungkin Bapak juga Ada metodologi penelitian Kualitatif 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 tuh seperti ini Nah terus kita bahas tentang Kualitatif ya Terus kualitatif Terus jadi pada saat Mahasiswa Mau mengambil tugas akhir Atau penelitian apapun Yang sebenarnya Mereka membutuhkan kemampuan Untuk melakukan metodologi kualitatif Itu sulit sekali ya Pak Iya Karena kebetulan Kebetulan sekali Karena saya juga Melihat Karena bidang saya air ya Jadi kalau Kita melihat ilmu geologi Salah satu Sub ilmu Cabang ilmunya Yang dekat dengan masyarakat Itu adalah ilmu air Air tanah Dalam hal ini Jadi saya melihat juga Ya ini kan Yang pakai air itu orang Tapi seringkali Saya pun waktu dulu Tugas akhir Kalau saya ngambil data Ya sudah Pak izin ngambil Ngambil data di sumur ya Gitu saya Ada orangnya Tapi Tapi gak saya ajak bicara Dan kalau saya ajak bicara Saya tidak menganggap Itu adalah data Nah itu yang kemudian saya ingin Berubah ke bimbingan-bimbingan saya Jadi kalau ada orang Ajak ngomong orangnya Sejarah apa yang terjadi di sumur itu Sumber airnya itu ada perubahan Tidak Anda tahu Dan Anda dengan sengaja melakukan itu Bisa direkam Dan itu data Dan saya memang Merasa cidang Dan seterusnya Saya memang sudah mulai mengenalkan Walaupun ini bukan ilmu Bukan Riset kualitatif Betul Karena kalau yang betul Kan pasti mendalam Tapi setidaknya Anak-anak ini Jangan meniru saya dulu Kesalahannya Jadi ada orang Nggak pernah ditanya Nah jadi artinya Ini menjadi salah satu bibit Mungkin di FITB ini Agar suatu saat Kita mengadakan kuliah umum Begitu Berkaitan dengan Kualitatif Walaupun tidak Tidak perlu Ini ya Menyeluruh Setidaknya Bagaimana untuk Ini Menggabungkan data kuantitatif Dengan data kualitatif Menurut saya Itu akan bagus Baik Pak Jadi Kalau sekarang Berarti belum ada kabar ya Itu yang Model kadaster itu Di aplikasikan itu Ada kabar Yang terakhir Di Biusur Montong itu ya Pak Belum ada kabar lagi sih Pak Dan itu kan sudah Oh iya Sejak terakhir pandemi itu Pak Terus kita kemudian Kehilangan Kontak ya Jadinya seperti apa nih Gitu di desa tersebut Dan lain sebagainya 2019 itu full Bekerja untuk mereka Kemudian 2020 Maret Itu mulai ada Bisa ya Padahal kami masih ada rencana Jadi tahun 2020 itu Masih ada penelitian Sebetulnya Di Lombok Terkait tentang Betul-betul Mengaitkannya dengan Peraturan pemerintahan Dan lain sebagainya Bagaimana untuk membuat Kebijakan itu Jalan gitu loh Pak Kan kita sering ya Kita sering merasakan Kita banyak melakukan penelitian Tapi kemudian Kita hanya seakan-akan Memberikan Usulan gitu Tapi kemudian Bagaimana tindak lanjutnya Sampai usulan Yang kita berikan Hasil penelitian kita Itu benar-benar Terimplementasi dengan baik Itu seperti ada di dua hal Yang berbeda gitu Seperti itu sih Pak BPR kami juga di bidang air Sering kali begitu Setidaknya kan Ada follow up Walaupun kita juga Saya sadar kita kan Tidak di dalam posisi Bisa Apa ya Menganggarkan sesuatu Gitu ya Iya betul Kita terbatas Tapi setidaknya kita Memfollow up terus-menerus Ada Kesulitan Implementasi Apa sebabnya Dan seterusnya Oke baik Nah sekarang yang terakhir ini Geser lagi balik Ke riset Ini ya Riset Di Mbak Alvita sendiri Jadi Saya contohkan saja Saya Saya memang Ingin Konsentrasi di bidang Urban hydrogeologi Nah dari situlah Kemudian Riset-riset saya Tulisan dan lain-lain Yang tidak terkait Dengan sains terbuka Saya larikan ke arah Urban hydrogeologi Nah kalau Mbak Alvita Gimana nih Rencananya Mungkin dalam 10 tahun Begitu Oke Saya rasa Intinya sih Saya ingin bisa Lebih banyak berkontribusi Ya Pak ya Berkontribusi dengan Segala sesuatu yang Lebih real Dekat dengan masyarakat Benar-benar bisa Diimplementasikan Bisa Benar-benar Apa ya Menyentuh mereka Ada bersama mereka Dan lain sebagainya Dan itu Sebetulnya Satu bagian yang Saya juga Sekarang masih merintis Gak tahu mulainya Dari mana Tapi yang pasti Butuh banyak sekali Kerjasama Networking Ya Pak ya Supaya apa yang kita Kerjakan Diketahui orang lain Orang lain juga Dan itu Sesuatu yang Membutuhkan Apa ya Networking ini Bukan hanya sesuatu yang Bentuknya Disiminasi Menulis di jurnal Dan lain sebagainya Tapi Benar-benar How to In touch With people Itu sih yang Menurut saya Ingin saya Lakukan sampai 10 tahun ke depan Jadi Kalau Level 1 Itu kadaster Sudah pastikan Nah Tinggal kadaster Tentang apa Nah itu yang belum tahu Saya lebih ke Land economics Si Pak Land economics Artinya Apa namanya Ya ini tambah satu lagi Dasar Bahwa FITB ini Memang Harus Lebih Membuka Ini ya Membuka Wawasan Ketika Memang Ternyata Banyak bidang ilmu Yang tadinya Kita anggap Pure Atau murni Kuantitatif Ternyata perlu juga Ini orang-orang Ini dan Yang disebut Economicsnya Itu tidak harus juga Yang terkait dengan Misalnya Ekonomi suatu perusahaan Misalnya gitu ya Yang Bahas Kalau di Tapi lebih banyak Ke Yang sifatnya Ke ini Istilahnya Art resources Ya kan Economic Of Sumber dayanya Betul Nah itu Jadi Rasanya itu Bisa jadi Satu stream baru Jadi jangan ragu Jadi jangan terus berpikir Oh karena saya belajar ekonomi Berarti saya bukan anak itu Begitu Jangan Jadi Menurut saya Yang Kemudian terbukti Semakin kesini Semakin terbukti adalah Pikiran untuk Terus linear itu Jangan Terus di Ini kan Jadi jangan Bilang linearitas itu Adalah Kunci semuanya Menurut saya Tidak juga Yang penting Anda Atau saya juga Ini pengingat buat saya Juga Bahwa Core ilmunya apa Sudah Itu yang penting Nah Tapi Tidak salah juga Ketika kita Belajar sesuatu Yang sangat Terkait Dengan ini Kalau ini tidak ada Kita Nyaris Bisa dibilang Tidak lengkap Mana ada ilmu Kadastr tanpa Bicara sama orang Sama ilmu air Tidak sama Terima kasih Ini sudah Lumayan Kita Bicara ya Tapi saya Mungkin akan Karena Ini ya Apa Interesnya Mirip-mirip Mungkin suatu saat Kita bisa Berdua Mungkin bertiga Atau berempat Orang-orang yang Punya Apa ya Minat terhadap Ilmu-ilmu Sains sosial ini Untuk kemudian Merancang Kira-kira kita bisa Membuat Kegiatan enggak Yang terkait Dengan misalnya Kuliah umum Atau workshop Terkait Sosial science Untuk geoscience Seru banget Pak Seru-seru Itu menurut saya Penting Jadi Ibu dan Bapak Rekan-rekan yang Tadi saya bilang Terjerumus Nonton ini Jadi mudah-mudahan Hari ini belajar Bahwa Satu Yang Ini dari belakang Bahwa ilmu kuantitatif Itu seringkali Punya kaitan Dengan ilmu kualitatif Dan kaitan itu Kadang-kadang Kita tidak sadari Kadang-kadang Kita sudah sadari Tapi seringkali Kita memilih Untuk menafikan itu Tidak menganggap Itu tetap kecil Padahal Perannya cukup besar Itu satu Yang kedua Bahwa Dalam bidang ilmu geodesi Core ilmunya Pemetaan Tapi ada juga Cabang ilmu yang lain Yang terkait dengan Registrasi Atau administrasi Tanah Yang terkait dengan Hak milik Hak ekonomi Dan lain-lain Itu Yang ketiga Bahwa PKM Pengambian masyarakat Itu bisa dilakukan Dimana saja Dan kapan saja Even Setelah bencana Begitu ya Walaupun mungkin Kita berdua Tidak Tidak Berharap Bahwa Keterlibatan dosen Itu selalu Di tempat-tempat Yang begitu ya Karena waktu Dan resource Terbatas Tapi intinya Bisa Di segala tempat Dan ketika Kita sudah melakukan itu Mohon agar Mengingat Untuk ini ya Melakukan Tindak lanjut Jadi setidaknya Bertanya Pak Ini sudah dilaksanakan Sampai mana nih Pak Bisa kami bantu lagi Enggak nih Pak Untuk itu Perlu Ini ya Pak Kemampuan untuk Komunikasi Yang Bukan hanya Komunikasi tertulis Tapi juga Verbal Oke Mbak Alvita ini Terima kasih sekali Sudah Sama-sama Nah nanti Kita masih punya PR Memfinalkan Tulisan itu Secara berbahag Nanti Saya akan coba Kontak beberapa Orang yang mungkin Bisa memuat itu Agar jangkauannya Lebih luas ya Itu Jadi mungkin itu Terima kasih banyak Pak Mudah-mudahan Sehat terus nih Insya Allah Bapak dan keluarga Dan kita ketemu Kabarnya Jati Nanger Mau buka Bulan Juli ini ya Iya Air tanah Sudah mulai disana ya Pak Bulan Juli ini Kabarnya begitu Baik Mbak Alvita Salam buat Bu dan Bapak Tim Surkat Kita ketemu lagi Sami-sami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa minimum Terima kasihbole Tidak Sub indo by broth3rmax